Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya kembali lagi di youtube video pembelajaran Pada video ini akan mengangkat tema tentang akreditasi jurnal Lebih tepatnya mengenai topik mengetahui jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional Atau terakreditasi oleh Ristek Dikti Jadi acuan akreditasi jurnal di Indonesia Itu maju pada Ristek Dikti Atau kepanjangan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Untuk kategori atau level akreditasi ini Ada 6 tingkatan Dimana sering disebut dengan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6 Dimana Sinta 6 ini merupakan peringkat terendah Dan Sinta 1 adalah peringkat tertinggi Itu adalah prolog dari saya Langsung saja kita praktekkan Di sini saya sudah membuka sebuah browser Silakan kalian semua bisa membuka browser Kesayangan kalian Di sini saya membuka Chrome Pada pencarian Chrome Kita ketik dulu Di sini Sinta Ristek Dikti Kemudian tekan Enter Nah Ini sudah banyak muncul Klik saja di hasil pencarian yang paling atas Klik Sinta Atau singkatan dari Science and Technology Index Nah ini adalah tampilan dari Sinta Kita buka kembali Kita buka kembali Tab yang kedua Yaitu Google Scholar Ini ejaannya Google Scholar Kemudian klik link yang paling atas Scholar.google.com Kita klik ya Nah di sini adalah pencarian Sama seperti Google Search pada umumnya Tapi ini adalah Google Scholar Dimana hasil pencariannya Merupakan Artikel ilmiah Atau jurnal-jurnal ilmiah Berbeda dengan Yang ada di Google Search Google Search itu Umum Global ya Jadi Pencariannya bisa muncul Dari blog Dari Portal berita Dan dari manapun Di sini Google Scholar Khusus untuk karya ilmiah Untuk akademisi Ya Pada kolom ini Silahkan kalian ketik Keyword Yang anda Dicari Keyword itu Ya Satu kata Sampai empat kata Ya Direkomendasikan Tidak lebih Dari Lima kata Dalam video ini Kita akan mencari Indikasi Jurnal itu Terakreditasi Atau belum Ya Misal Saya ketik Sebuah keyword Anggaplah keyword Tentang Blended learning Blended learning Oke ini sedang muncul Blended learning Kita ulangi dulu ya Kita mulai dari Bahasa Indonesia Dulu deh Apa ya Pemecahan masalah Yang kita coba Dengan kata kunci Pemecahan masalah Disini saya menuliskan Keyword Pemecahan masalah Kita tunggu Beberapa saat Dan ini adalah hasilnya Ya Disini Muncul banyak pencarian Tentang Pemecahan masalah Dan di bawah sini Kalian bisa melihat Page-page Yang lainnya Ya Kita Berada di page Yang satu ini dulu ya Kita lihat Disini Yang paling atas Boleh dicek Yang paling atas Dulu Disini Ada Judul Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Disini Diterbitkan Tahun 2016 Jurnalnya Adalah Mosha Rafa Ya Oke Kita lihat Jurnal ini Nama ini Nama jurnal Nama jurnal itu Biasanya Urutannya Urutannya Setelah Nama penulis Ya Ini masih Nama penulis Nama penulis Nah Ditandai Dengan strip Kemudian Ada kata lain Selanjutnya Itu adalah Nama jurnal Ya Nama artikelnya Adalah ini Ya Jadi nama artikel Kemudian Ini nama jurnal Yang kita perlukan Untuk mengetahui Jurnal akreditasi Yaitu Dari Nama jurnal Kita Kopi dulu Nama jurnalnya Kembali lagi Ke situs Sinta Di sini Ada kolom Search Nah Sebelumnya Kita ubah dulu Kategori Setnya Kita Pilih Jurnal Kemudian Di kolom Search ini Kita langsung Saja Paste Tidak Ada Tombol Ini Pencarian Ya Kalian Tekan Saja Langsung Enter Tunggu Beberapa Saat Nah Ini Ada Satu Pencarian Ya Dan Ini Adalah Jurnalnya Nah Apakah Jurnal Busorofah Tahun 2016 Ini Sudah Terakreditasi Kita Cek Ya 2016 Ya Kita Klik Namanya Nama Masyarafah Nya Masyarafah Kita Klik Kemudian Kita Kebawah Ini Dari 2017 Sampai 2026 Dan Kita Lihat Di Sini 2017 Sinta 4 Peringkat Ke 4 Tadi Disini 2016 Ya Dengan Ketal Lain Jurnal Musorofah Tahun 2016 Belum Terakreditasi Sinta Ya Ini 2017 Sorry Saya Ulangi Pada Tahun 2016 Jurnal Mos Harafah Ini Belum Terakreditasi Tahun 2016 Belum Terakreditasi Dan Mulai Menjadi Jurnal Terakreditasi Nasional Pada Tahun 2017 Yaitu Peringkat Ke 4 Kemudian Tiap Tahun Dia Menaik Ya Ini 2019 Naik Sinta 3 2020 Naik Sinta 3 Sama Artinya 2021 Sinta 2 Ya Terus 2022 Sinta 2 2023 Sinta 2 Hingga 2026 Yaitu Sinta 2 Ya Dengan Kata Lain Musar Farah 2016 Belum Dikatakan Jurnal Terakreditasi Kita Cek Kembali Kita Cek Kembali Kebawah Ya Ada Jurnal Apa Ini Kita Coba Pindah Ke Halaman Kedua Boleh Ya Di Halaman Kedua Kita Cari Jurnal Tentang Pengece Masalah Apa Ini CP 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 MI CP MI Nah Kita Cek CP MI Ya Kita Akan Mengecek Jurnal CP MI Apakah Termasuk Jurnal Terakreditasi Disini Tahunnya 2018 Ya Kita Kembali Lagi Back Saja Sampai Ke Halaman Sampai Ke Halaman Utama Sinta Jangan Lupa Disini Autornya Dipilih Jadi Jurnal Kemudian Kita Ketik Jurnal Pencarian Yaitu CP MI Tekan Enter Wah Ini Ada Ada Dua Ada Dua Pencarian CP MI Yang Mana Ini Kita Kembali Lagi Ke Google Schooler Disini Tulisannya Dari Ikip Sili Wangi Nah Ini Dari Ikip STKIP Sing Kawang Ini Dari Sili Wangi Yang Ini Kita Klik JP MI Dan Kita Lihat Disini Tahun 2018 Kita Lihat Tahun 2018 Ya Ternyata Disini Masuk Ya 2018 Tahun Ada Peringkat Keberapa Arahkan Saja Kursor Ke Warna Kuning Ya Sinta 4 Peringkat Ke 4 Pada Tahun 2018 Ya Dan Seterusnya Sampai 2022 2022 Ini Juga Masih Bertahan Di Sinta 4 Ya Sinta 4 Ya Jadi Dari 2018 Sampai 2022 Sinta 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 Ya Begitu Cara Mengecek Ceknya Kemudian Kita Cek Kembali Yang Lain Ya Boleh Misal Coba Kita Ke Halaman 3 Ya Di Halaman 3 Ada Apa Ya Coba Yang Ini Ya Ini Jurnalnya Namanya Jurnal Apa Ini Genta Mulia Kita Copy Kita Copy Dulu Kita Lihat Genta Mulia Tahun 2022 Kita Klik Saja Pojok Atas Kiri Logo Sintah Ya Kalian Autor Dirubah Jadi Jurnal Di Kolom Search Silahkan Kita Paste Kemudian Tekan Tombol Enter Nah Ini Ada Genta Mulia Kita Klik Ternyata Tahun 2022 Yaitu Sinta Lima Ya Ini Tahun 2022 Ya Sinta Lima Begitu Untuk Mengetahui Jurnal Terakreditasi Atau Belum Kalau Belum Ada Di Pencarian Berarti Tidak Akreditasi Ya Coba Kita Cari Apabila Tidak Ada Di Pencarian Maka Tidak Terakreditasi Contoh Apa Kita Kita Coba Ke Selanjutnya Terlebih Dahulu Kita Cari Jurnal Apa Ya Jurnal Mana Jurnal Jurnal Coba Ini Prisma Ada Enggak Ya Prisma Kita Paste Di Kolom Pencarian Autor Kita Rubah Jadi Jurnal Oh Ini Ada Prisma Ya Oh Ada Dua Ini Prisma Dari Mana Prisma Dari Surya Kancara Ini Prisma Dari Ikib Mataram Nah Ini Prismanya Dari Mana Prismanya Ini Dari UNES Asia Prisma Dari UNES Di Pencarian Tidak Ada Adanya Yaitu Prisma Dari Universitas Surya Kancara Dan Dari Fakultas Pendidikan Matematika Ikit Mataram Dengan Kata Kalian Prisma Ini Belum Termasuk Jurnal Terakreditasi Seperti Itu Kawan Kawan Silahkan Dipraktikkan Ya Dipraktikkan Diulangi Jangan Sampai Keliru Ya Ini Saya Akan Ulangi Video Ini Menjadi Satu Kali Lagi Ya Jadi Saya Ulangi Video Ini Agar Kalian Dapat Memahami Dan Menonton Dua Kali Semoga Lebih Paham Informasi Informasi Yang Sudah Disampaikan Dan Lebih Tahu Cara Cara Penggunaan Dari Situs Sinta Dan Google Scholar Ya Mari Kita Ulangi Lagi Tutorial Ini Semoga Kalian Lebih Paham Dari Yang Awalnya Belum Baru Samar Samar Kita Coba Yang Kedua Kalinya Video Ini Akan Mengangkat Tema Tentang Akreditasi Jurnal Lebih Tepatnya Mengenai Topik Mengetahui Jurnal Jurnal Yang Terakreditasi Nasional Atau Terakreditasi Oleh Rispet Dikti Jadi Acuan Akreditasi Jurnal Di Indonesia Itu Mengacu Pada Riset Tiktik Atau Kepanjangan Dari Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Untuk Kategori Atau Level Akreditasi Ini Ada 6 Tingkatan Dimana Sering Disebut Dengan Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 Dan Sinta 6 Dimana Sinta 6 Ini Merupakan Peringkat Terendah Dan Sinta 1 Adalah Peringkat Tertinggi Itu Adalah Prolog Dari Saya Langsung Saja Kita Praktikan Disini Disini Sudah Membuka Sebuah Browser Silahkan Kalian Semua Bisa Membuka Browser Kesayangan Kalian Disini Saya Membuka Chrome Pada Pencarian Chrome Kita Ketik Dulu Disini Sinta Ristek Dikti Kemudian Tekan Enter Nah Ini Sudah Banyak Muncul Klik Saja Di Hasil Pencarian Yang Paling Atas Klik Sinta Atau Singkatan Dari Science N Teknologi Index Nah Ini Ada Tampilan Dari Sinta Kita Buka Kembali Kita Buka Kembali Tab Yang Kedua Yaitu Google Schooler Ini Eja Google Schooler Kemudian Klik Link Yang Paling Atas Schooler Schooler .google.com Kita Klik Ya Nah Disini Adalah Pencarian Sama Seperti Google Search Pada Umumnya Tapi Ini Adalah Google Schooler Dimana Hasil Pencarian Merupakan Artikel Ilmiah Atau Jurnal Jurnal Ilmiah Berbeda Dengan Yang Ada Di Google Search Google Search Itu Umum Global Jadi Pencarian Bisa Muncul Dari Blog Dari Portal Berita Dan Dari Manapun Disini Google Search Khusus Untuk Karya Ilmiah Untuk Akademisi Ya Pada Kolom Ini Silahkan Kalian Ketik Keyword Yang Handak Dicari Keyword Itu Ya Satu Kata Sampai Empat Kata Direkomendasikan Tidak Lebih Dari Lima Kata Dalam Video Ini Kita Akan Mencari Indikasi Jurnal Itu Terakreditasi Atau Belum Misal Saya Ketik Sebuah Keyword Anggaplah Keyword Tentang Blended Learning Oke Ini Sudah Muncul Blended Learning Kita Ulangi Dulu Kita Mulai Dari Bahasa Indonesia Dulu Pemecahan Masalah Kita Coba Dengan Kata Kunci Pemecahan Masalah Disini Saya Menuliskan Keyword Pemecahan Masalah Kita Tunggu Beberapa Saat Dan Ini Adalah Hasilnya Disini Muncul Banyak Pencarian Tentang Pemecahan Masalah Dan Dan Di bawah Di bawah Sini Kalian Bisa Melihat Page Page Yang Lainnya Kita Berada Di Page Yang Satu Ini Dulu Kita Lihat Disini Yang Paling Atas Boleh Dicek Yang Paling Atas Dulu Disini Ada Judul Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Disini Diterbitkan Tahun 2016 Jurnalnya Adalah Mosyarafa Kita Lihat Jurnal Ini Nama Ini Nama Jurnal Nama Jurnal Itu Biasanya Urutannya Setelah Nama Penulis Ini Masih Nama Penulis Nama Penulis Ditandai Dengan Strip Kemudian Ada Kata Lain Selanjutnya Itu Adalah Nama Jurnal Nama Artikel Artikel Nya Adalah Ini Jadi Nama Artikel Kemudian Ini Nama Jurnal Yang Kita Perlukan Untuk Otah Jurnal Akreditasi Yaitu Dari Nama Jurnal Kita Copy Dulu Nama Jurnalnya Kembali Lagi Ke Situs Sinta Disini Ada Kolom Search Sebelumnya Kita Rubah Dulu Kategori Set Kita Pilih Jurnal Kemudian Di kolom Search Ini Kita Langsung Saja Paste Tidak Ada Tombol Ini Pencarian Kalian Tekan Saja Langsung Enter Tunggu Beberapa Saat Nah Ini Ada Satu Pencarian Dan Ini Adalah Jurnalnya Nah Apakah Jurnal Mushorovah Tahun 2016 Ini Sudah Terakreditasi Kita Cek Ya 2016 Kita Klik Namanya Nama Mushorovah Nya Mushorovah Kita Klik Kemudian Kita Kebawah Dari 2017 Sampai 2026 Dan Kita Lihat Disini 2017 Sinta 4 Peringkat Keempat Tadi Disini 2016 Ya Dengan Kata Lain Jurnal Mushorovah Tahun 2016 Belum Terakreditasi Di Sinta Ya Ini 2017 Sorry Saya Ulangi Pada Tahun 2016 Jurnal Mushorovah Ini Belum Terakreditasi Tahun 2016 Belum Terakreditasi Dan Mulai Menjadi Jurnal Terakreditasi Nasional Pada Tahun 2017 Yaitu Peringkat Keempat Kemudian Tiap Tahun Dia Menaik Ya Ini 2019 Naik Sinta 3 2020 Naik Sinta 3 Sama Artinya 2021 Sinta 2 Terus 2022 Sinta 2 2023 Sinta 2 Hingga 2026 Yaitu Sinta 2 Dengan Kata Lain Mushorovah 2016 Belum Dikatakan Jurnal Terakreditasi Kita Cek Kembali Kita Cek Kembali Kebawah Ya Ada Jurnal Apa Ini Kita Coba Pindah Ke Halaman Kedua Boleh Di Halaman Kedua Kita Cari Jurnal Tentang Pemecahan Masalah Apa Ini JPE Apa Ini JPE MI JPE MI Nah Kita Cek JPE MI Ya Kita Akan Mengecek Jurnal JPE MI Apakah Termasuk Jurnal Terakreditasi Disini Tahunnya 2018 Ya Kita Kembali Lagi Back Saja Ya Sampai Ke Halaman Sampai Ke Halaman Utama Sinta Jangan Lupa Disini Autor Dipilih Jadi Jurnal Kemudian Kita Ketik Jurnal Pencarian Yaitu JPE MI Tekan Enter Wah Ini Ada Ada Dua Ada Dua Pencarian JPE MI Yang Yang Mana Ini Kita Kembali Lagi Ke Google Schooler Disini Tulisannya Dari Ikip Siliwangi Nah Ini Dari Ikip S KIP Singkawang Ya Ini Dari Ikip Siliwangi Yang Ini Kita Klik JPE MI Dan Kita Lihat Disini Tahun 2018 Kita Lihat Tahun 2018 Ternyata Disini Masuk 2018 Tahunnya Ada Peringkat Peringkat Keberapa Arahkan Saja Kursornya Ke Warna Kuning Ya Sinta 4 Peringkat Ke 4 Pada Tahun 2018 Ya Dan Seterusnya Sampai 2022 Ini Juga Masih Bertahan Di Sinta 4 Ya Sinta 4 Ya Jadi Dari 2018 Sampai 2022 Ini Sinta 4 Ya Begitu Cara Mengeceknya Kemudian Kita Cek Kembali Yang Lain Ya Boleh Misal Coba Kita Ke Halaman 3 Ya Di Halaman 3 Ada Apa Ya Coba Yang Ini Ya Ini Jurnalnya Namanya Jurnal Apa Ini Genta Mulia Ya Kita Copy Kita Copy Dulu Kita Lihat Genta Mulia Tahun 2022 Kita Klik Saja Pojok Atas Kiri Logo Sintah Nya Lihat Autor Nya Dirubah Jadi Jurnal Di Kolom Search Silahkan Kita Paste Kemudian Tekan Tombol Enter Nah Ini Ada Ya Genta Mulia Kita Klik Ternyata Tahun 2022 Yaitu Sintah Lima Ya Ini Tahun 2022 Ya Sintah Lima Begitu Untuk Mengetahui Jurnal Terakreditasi Atau Belum Kalau Belum Ada Di pencarian Berarti Tidak Terakreditasi Ya Coba Kita Cari Apabila Tidak Ada Di pencarian Maka Tidak Terakreditasi Contoh Apa Ya Kita Coba Ke page Selanjutnya Terlebih dahulu Kita Cari Jurnal Apa Ya Jurnal Mana Jurnal Mana Jurnal Coba Ini Prisma Ada Nggak Ya Prisma Kita Pasti Di Kolom Percarian Autor Kita Rubah Jadi Jurnal Oh Ini Ada Prisma Ya Oh Ada Dua Ini Prisma Dari Mana Prisma Dari Surya Kancana Ini Prisma Dari Ikip Mataram Nah Ini Prismanya Dari Mana Prismanya Ini Dari Unes Asia Prisma Prisma Dari Unes Di Pencarian Tidak Ada Prisma Dari Universitas Surya Kancana Dan Dari Fakultas Pendidikan Matematika Ikit Mataram Dengan Kata Lain Prisma Ini Belum Termasuk Jurnal Terakreditasi Seperti Itu Kawan Kawan Silahkan Dipraktikkan Ya Dipraktikkan Diulani Jangan Sampai Keliru Ya Ini Saya Akan Ulangi Video Ini Menjadi Satu Kali Lagi Ya Jadi Saya Ulangi Video Ini Agar Kalian Dapat Memahami Dan Menonton Dua Kali Semoga Lebih Paham Informasi Yang Sudah Disampaikan Dan Lebih Tahu Cara Cara Penggunaan Dari Situs Sinta Dan Google Scholar Ya Mari Kita Ulangi Lagi Tutorial Ini Semoga Kalian Lebih Paham Dari Yang Awalnya Belum Baru Samar Samar Kita Coba Yang Kedua Kalinya Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Yang Sudah Belajar Bersama Melalui Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Ya Semoga Video Ini Memberikan Ilmu Dan Pengetahuan Tambahan Bagi Kita Semua Yang Menonton Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh Nasional Untuk Sinta 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 6 Sinta 6 Merupakan peringkat terendah Sinta 1 Peringkat tertinggi Itu Adalah Prolog Dari Saya Langsung Saja Kita Praktekan Disini Saya Sudah Membuka Sebuah Browser Silahkan Kalian Semua Bisa Membuka Browser Kesayangan Kalian Disini Saya Membuka Chrome Pada Pencarian Chrome Kita Ketik Dulu Disini Sinta Sinta RIS Teg Dikti Kemudian Tekan Enter Nah Ini Sudah Banyak Modul Klik Saja Di Hasil Pencarian Yang Paling Atas Klik Sinta Atau Singkatan Dari Science And Teknologi Index Nah Ini Tampilan Dari Sinta Kita Buka Kembali Kita Buka Kembali Tab Yang Kedua Yaitu Google Scholar Ini Ejaan Google Scholar Kemudian Klik Link Yang Paling Atas Scholar .google.com Kita Klik Nah Disini Pencarian Sama Seperti Google Search Pada Umumnya Tapi Ini Google Scholar Dimana Hasil Pencarian Merupakan Artikel Ilmiah Atau Jurnal Jurnal Ilmiah Berbeda Dengan Yang Ada Di Google Search Google Search Itu Umum Global Jadi Pencarian Bisa Muncul Dari Blog Dari Portal Berita Dan Dari Manapun Disini Google Search Khusus Untuk Karya Ilmiah Untuk Akademisi Pada Kolom Ini Silahkan Kalian Ketik Keyword Yang Handak Dicari Keyword Itu Satu Kata Sampai Empat Kata Direkomendasikan Tidak Lebih Dari Lima Kata Dalam Video Ini Kita Akan Mencari Indikasi Jurnal Itu Terakreditasi Atau Belum Misal Saya Ketik Sebuah Keyword Anggaplah Keyword Tentang Blended Learning Misal Oke Ini Sudah Muncul Dada Learning Kita Ulangi Dulu Ya Kita Mulai Dari Bahasa Indonesia Dulu Pemencahan Masalah Yang Kita Coba Angkat Akuji Pemencahan Masalah Disini Saya Menuliskan Keyword Pemencahan Masalah Kita Tunggu Beberapa Saat Dan Ini Adalah Hasilnya Ya Disini Muncul Banyak Pencarian Tentang Pemecahan Masalah Dan Di bawah Sini Kalian Bisa Melihat Page Page Yang Lainnya Ya Kita Berada Di Page Yang Satu Ini Dulu Ya Kita Lihat Disini Yang Paling Atas Boleh Dicek Yang Paling Atas Dulu Disini Ada Judul Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Disini Diterbitkan Tahun 2016 Jurnalnya Adalah Mosharafa Ya Oke Kita Lihat Jurnal Ini Nama Ini Nama Jurnal Nama Jurnal Itu Biasanya Urutannya Setelah Nama Penulis Ya Ini Masih Nama Penulis Nama Penulis Nah Ditandai Dengan Strip Kemudian Ada Kata Lain Selanjutnya Itu Adalah Nama Jurnal Ya Nama Artikel Nya Adalah Ini Jadi Nama Artikel Kemudian Ini Nama Jurnal Yang Kita Perlukan Untuk Mengetahui Jurnal Akreditasi Yaitu Dari Nama Jurnal Kita Copy Dulu Nama Jurnal Kembali Lagi Ke Situs Sinta Disini Ada Kolom Search Sebelumnya Kita Rubah Dulu Kategori Set Kita Pilih Jurnal Kemudian Di kolom Search Ini Kita Langsung Saja Paste Tidak Ada Tombol Ini Pencarian Kalian Tekan Saja Langsung Enter Tunggu Beberapa Saat Nah Ini Ada Satu Pencarian Ya Dan Ini Adalah Jurnalnya Nah Apakah Jurnal Sorova Tahun 2016 Ini Sudah Terakreditasi Kita Cek Ya 2016 Ya Kita Klik Namanya Nama Asyarafah Nya Asyarafah Kita Klik Kemudian Kita Kebawah Dari 2017 Sampai 2026 Dan Kita Lihat Disini 2017 Sinta 4 Peringkat Ke 4 Tadi Disini 2016 Sampai Dengan Kata Lain Jurnal Musorova Tahun 2016 Belum Terakreditasi Disintam Ya Ini 2017 Sorry Saya ulangi Pada Tahun 2016 Jurnal Musorova Ini Belum Terakreditasi Tahun 2016 Belum Terakreditasi Dan Mulai Menjadi Jurnal Terakreditasi Nasional Pada Tahun 2017 Yaitu Peringkat Ke 4 Kemudian Tiap Tahun Dia Menaik Ya Ini 2019 Naik Sinta 3 2020 Naik Sinta 3 Sama Artinya 2021 Sinta 2 Ya Terus 2022 Sinta 2 2023 Sinta 2 Hingga 2026 Yaitu Sinta 2 Ya Dengan Kata Lain Musarva 2016 Belum Dikatakan Jurnal Terakreditasi Kita Cek Kembali Kita Cek Kembali Ke Bawah Ya Ada Jurnal Apa Ini Kita Coba Pindah Ke Halaman Kedua Boleh Ya Di Halaman Kedua Kita Cari Jurnal Tentang Penuncahan Masalah Apa Ini CP Apa Ini CP MI CP MI Kita Cek CP MI Kita Akan Mengecek Jurnal CP MI Apakah Termasuk Jurnal Terakreditasi Disini Tahunnya 2018 18 Kembali Lagi Back Saja Sampai Ke Halaman Sampai Ke Halaman Utama Sinta Jangan Jangan Lupa Disini Autor Dipilih Jadi Jurnal Kemudian Jurnal Ketik Jurnal Pencarian Yaitu CP MI Tekan Enter Wah Ini Ada Ada Dua Ada Dua Pencarian CP MI Yang Mana Ini Kita Kembali Lagi Ke Google Schooler Disini Tulisannya Dari Ikip Sili Wangi Ini Dari Ikip Stkip Singkawang Ini Dari Skip Sili Wangi Yang Ini Kita Klik CP MI Dan Kita Lihat Disini Tahun 2018 Kita Lihat Tahun 2018 Ya Ternyata Disini Masuk Ya 2018 Tahun Ada Peringkat Keberapa Arahkan Saja Kursornya Ke Warna Kuning Ya Sinta 4 Peringkat Keempat Pada Tahun 2018 Ya Dan Seterusnya Sampai 2022 2022 Ini Juga Masih Bertahan Di Sinta 4 Ya Sinta 4 Ya Jadi Dari 2018 Sampai 2022 Sinta 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 Begitu Cara Mengecek Kemudian Kita Cek Kembali Yang Lain Ya Boleh Misal Coba Coba kita Ke Halaman Tiga Ya Di Halaman Tiga 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 Ada Apa Ya Coba Yang Ini Dari Jurnalnya Namanya Jurnal Apa Ini Genta Mulia Kita Copy Kita Copy Dulu Kita Lihat Genta Mulia Tahun 2022 Kita Klik Saja Pojok Atas Kiri Logos Sintah Nya Alpornya Dirubah Jadi Jurnal Di Kolom Search Silahkan Kita Paste Kemudian Tekan Tombol Enter Nah Ini Ada Genta Mulia Ya Kita Klik Ternyata Tahun 2022 Yaitu Sintah Lima Ya Ini Tahun 2022 Ya Sintah Lima Begitu Untuk Mengetahui Jurnal Terakreditasi Atau Belum Kalau Belum Ada Di Pencarian Berarti Tidak Terakreditasi Ya Coba Kita Cari Apabila Tidak Ada Di Pencarian Maka Tidak Terakreditasi Contoh Apa Ya Kita Coba Ke page Selanjutnya Terlebih Kita Cari Jurnal Apa Ya Jurnal Mana Ini Jurnal Mana Ya Jurnal Coba Coba Prisma Prisma Enggak Ya Prisma Kita Paste Di Kolom Pencarian Autor Kita Rubah Jadi Jurnal Oh Ini Ada Prisma Ya Oh Ada Dua Ini Prisma Dari Mana Prisma Dari Surya Kancana Ini Prisma Dari Ikip Mataram Nah Ini Prismanya Dari Mana Prismanya Ini Dari UNES Ya Prisma Dari UNES Di Pencarian Tidak Ada Adanya Yaitu Prisma Dari Universitas Surya Kancana Dan Dari Fakultas Pendidikan Matematika Ikip Mataram Dengan Kata Lain Prisma Ini Belum Termasuk Jurnal Terakreditasi Seperti Itu Kawan-kawan Silahkan Dipraktikkan Ya Dipraktikkan Diulangi Jangan Sampai Keliru Ya Ini Saya Akan Ulangi Video Ini Menjadi Satu Kali Lagi Ya Jadi Saya Ulangi Video Ini Agar Kalian Dapat Memahami Dan Menonton Dua Kali Semoga Lebih Paham Informasi Yang Sudah Disampaikan Dan Lebih Tahu Cara Cara Penggunaan Dari Situs Sinta Dan Google Scholar Ya Mari Kita Ulangi Lagi Tutorial Ini Semoga Kalian Lebih Paham Dari Yang Awalnya Belum Baru Samar Samar Kita Coba Yang Kedua Kalinya Terima Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Yang Sudah Belajar Bersama Melalui Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Ya Semoga Video Ini Memberikan Ilmu Dan Pengetahuan Tambahan Bagi Kita Semua Yang Menonton Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai 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 Terima Sampai Bagi Kalian Yang Sudah Manonton Video Ini Yang Sudah Belajar Bersama Melalui Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Ya Semoga video ini memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan bagi kita semua yang menonton Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh